Narafidana yang punya hobi pelesiran tampaknya bukan isu baru di Indonesia. Kabar tentang napi yang bisa keluar dan masuk penjara dengan santai dan mudah. Beberapa kali terdengar oleh publik. Awal 2017 jumlah napi kasus korupsi diduga bisa pelesiran. Dari lapas suka miskin Bandung setelah mendapatkan izin berobat karena sakit agar bisa keluar dari penjara. Namun yang paling menghebohkan tampaknya tetap dilakukan atau tetap terjadi pada kasus korupsi. Napi kasus korupsi Gayus Tambunan. Awal Februari yang lalu tim Kementerian Hukum dan HAM sempat dibuat sibuk melakukan investigasi sebagai tindak lanjut penanganan perkara dugaan darapidana kasus korupsi yang pelesiran keluar lapas suka miskin Bandung. Sejumlah terpidana kasus korupsi seperti Anggoro Wijoyo yang tercerat kasus korupsi di Kementerian Kehutanan, mantan Wali Kota Bekasi Mokhtar Mohamad, mantan Wali Kota Palembang Romi Herton, dan mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin diduga bebas bersiliwaran keluar masuk lapas. Alat terpidana tersebut diduga bisa dengan mudah keluar dari lapas dengan menyalahgunakan izin berobat ke rumah sakit. Selain itu, para napi lapas suka miskin diduga menyediakan sawu mewah di dalam penjara. Dengan terungkapnya dugaan ini, kala itu kepala lapas suka miskin menyatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti terjadi pelanggaran. Bukan bantahan, kami pada prinsipnya itu kan tergantung pimpinan, evaluasi pimpinan. Itu aja, tergantung pimpinan. Ya memang harus siap ya kalau memang benar, memang siap. Masa kita menolak kalau memang sudah berintah pimpinan. Tungkapnya napi yang bisa keluar masuk penjara memang bukanlah isu baru. Demi menangani pelanggaran yang terjadi, pemberian izin kepada napi pun dinilai harus diperketat. Ya, isu-isu-isu seperti itu bukan isu baru. Apa yang terjadi di kalapas, kemudian itu terjadi di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia yang mendorong pimpinan lapas maupun menteri hukuman HAM untuk memberikan kesempatan kepada kala lapas ini untuk memperaiki. Tapi kalau tidak sanggup ya, pilihan jalan lain harus diganti. Ya, kalau ada penerapan pindakan yang tengkas misalnya, saya kemarin sudah mendengar bahwa soal-soal itu kemudian dibongkar. Itu adalah langkah yang bagus. Tinggal memperketat aja, izin-izin keluar. Napi kasus korupsi yang sempat mengebohkan publik karena pelesiran adalah terpindahnya kasus pajak dan pencucian uang. Gayus Lambunan yang berkali-kali terungkap berada di luar lapas. Berstatus napi, Gayus bahkan pernah tertangkap kamera, sedang menonton pertandingan tenis di Bali dan berwisata ke luar negeri.